Intro Halo saudara-saudara Halo saudara-saudara Halo Bersama saya disini Dartcader Dartcader ya Bersama saya disini Hashigi dan Dartcader Kita akan melihat pertandingan Untuk Swiss round kedua Pertandingan dari Hafidz melawan Mangan Kita melihat disini Hafidz Team preview udah kelar ya Gak apa-apa kita langsung aja Kita melihat Jobs Melawan second story Kita melihat ada di bottom screennya kita itu Milik Hafidz Dan kita ada melihat disebelah kanannya Kita dari kita Di posisi lawannya Kita ada melihat Muhammad Mangan Lid dan dikeluarkan oleh Hafidz adalah Relikan Itu timnya Mangan Dan deliver Harusnya Gak men Ini timnya Mangan Mangan yang ini men Mangan yang ini Mangan yang ini dong Yang Oh iya iya Mangan yang Yang Vanillux Tapu Koko ya Tapu Koko Tapu Koko Oke Sekarang kita melihat Breezel dari Harry Kane Harry Kane Harry Kane Harri Kane Harri Kane Harri Kane Harri Kane Harri Kane Drisul dari Pali Per Disini Relikan Ability nya bisa jelasin Ability apa? Ability nya Relikan Rockhead Ada Rockhead Ada Rockhead 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 juga ada Z-move langsung keluar Langsung si move Rockhead Dari Relikan Dari Relikan langsung keluar Dan kita melihat langsung saja Continental Crush Kita melihat siapakah yang terkenal sekarang Jadi Batu Valillux Super efektif Super efektif Mati Apa mungkin Sash? Kita melihat apakah ada Sash? Tidak Sash Oh Sash Benar gak prediksi gue Gila luar biasa Yang kita tapu Koko langsung saja Swing him Decent amount of damage nya Kepada Oh Swing Swing Ngerti Nah Swing Swing Super mati Nah sekarang kita melihat posisi 1-0 Untuk dari Muhammad Mangan Mangan sendiri ada player yang cukup baru ya Untuk scene dari PTC ini Jadi untuk bisa memberikan offensive pressure pada turn pertama ini Cukup game yang bagus ya Game yang sangat bagus dari Mangan Nah sekarang kita melihat apakah yang akan Mangan langsung Pilihmu Protect Mungkin di freeze dry lah Freeze dry ya betul Kalimat juga Dan ada earthquake Dari Garchomp Langsung saja Super efektif Kelihat apakah Koko Dan juga Punny Lux Punny Lux juga mati Kita melihat double KO Jadi Hafiz langsung Membalikkan keadaan Menjadi score ada 2-1 Dan Mangan hanya akan mengeluarkan 2 Pokemon ini Dan tidak bisa di switch lagi ya Seperti itu Nah Rain Dan Sekarang kita melihat Sekarang keuntungan ada di Hafiz Kalau Hafiz masih bisa switch Betul Betul sekali Betul sekali Membelian ada Tapu Fini Terrainnya berubah Terrainnya sangat berubah Menjadi Misty Surge Dan kita melihat juga ada Kartana Yang dapat memberikan offensive pressure kepada Relikan Relikan juga Leaf Blade Dan cukup sakit juga untuk Garcom Betul sekali Kita melihat Kita melihat Beware Beware keluar Ability Unnerved Dan tidak bisa memakan beri sama sekali Head Smash Langsung keluar saja Ke pada Tapu Fini Setengah darah lebih Tetapi Ya recallnya juga 50% Dan Kartana mengulah Substitute Kartana mengulah Substitute Sangat menarik sekali Dan kita melihat ada Muddy Water New Meta Avoid Attack Tetapi Tapi bisa Second Sword Next Time Dan Damage susah sedikit deh Dari Rain juga Ada Power Up dari Rain juga Second Sword ke Beware Mati pasti Replay ke New Meta Mati juga Mati juga Jadi sekarang Jadi sekarang Jadi sekarang posisinya Cukup baik ya Untuk Balance lah Bisa memakan Cukup balance Karena Kartanannya ada di belakang Tapi kita tidak lupa juga Ada Garchomp yang keluar Tapi Kartanannya udah masang sub Masang sub Jadi apakah selama Selama Kartanannya masih hidup Kita lihat ada Protect 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 Detect Detect Got Head Smash Kembali keluar Untuk Tapu Fini Langsung saja mati Tetapi Apakah Relic Headnya akan mati juga Pada Tapu Fini Kita akan lihat Masih hidup Masih hidup Dan Super Power Kepada Protected Kartana Tetapi kenapa Kartannya tidak menyerang ya Kartannya kan memikir Speed yang cukup cepat Mungkin takut di Double Target Karena ada Substitute kan Mungkin salah satu Prediksi nya dia adalah Dia akan di Double Target Jadi Tetapi Move yang salah ya Move yang salah Tetapi Masih Kartannya masih bisa Banyak Masih bisa Masih bisa banyak move Maka mereka lakukan Soalnya ini Gimana ya Relic Head buat bunuh Kartana Kalau gak pakai spesial Gak kerasa Betul sekali Betul sekali Betul sekali Sekarang kita melihat Hafidz Masih Waterfall Tiga Waterfall Tahu saja pada Kartana Tahu saja kepada Beware Tapi salah satu yang cukup menarik adalah Kartannya bisa ngulur Nah hilang kan Rain nya habis Swishwimnya hilang Kartannya sekarang lebih kebut Dari Garcom Ditambah udah Beast Boost Kecuali Garcomnya Scar Iya Makanya tadi dia narik Bisa jadi kan Garcom lebih cepat dari Coco tadi Scar Scar Ada Protect Fire Fang Udah copotin aja Swishwimangan tadi ini Fire Fang langsung keluar Lendinya Dalanya Sudah Luar biasa Jadi Dimenangin oleh Hafidz ya Hafidz 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 Kekorong Kekorong